Intro Takut kena teror Paul Pogba putuskan batal gabung Manchester City The Times melaporkan bahwa Pogba sebenarnya nyaris pindah ke Manchester City Namun ia memutuskan untuk batal pindah ke Atiat Menurut laporan tersebut, Pogba sebenarnya sudah selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Manchester City Pep Guardiola sangat menginginkan sang gelandang Jadi manajemen Manchester City cukup intens bertemu perwakilan Pogba untuk mengurus transfer ini City dikabarkan siap memenuhi tuntutan gaji Pogba Sehingga Pogba awalnya sudah menyepakati kontraknya bersama Manchester City Namun setelah beberapa hari Pogba berubah pikiran Ia memutuskan untuk tidak jadi bergabung dengan Manchester City Penyebabnya adalah ia khawatir dengan kehidupan pribadinya Karena selama 6 tahun ia membela MU, ia tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan supporter mereka Terutama di dua musim terakhir Ia khawatir jika ia pindah ke City, situasinya menjadi semakin negatif untuk dirinya dan keluarganya Jadi ia memilih untuk tidak pindah ke City Menurut gosip yang beredar, Pogba saat ini semakin dekat untuk kembali bermain di Serie A Ia dikabarkan akan balik kucing ke Juventus Dimana saat ini proses negosiasi kontrak sedang berlanjut Main City minta segini untuk Gabriel Jesus Arsenal langsung mundur teratur Gabriel Jesus diketahui hendak meninggalkan Etihad Sadium Ia sudah mencium aroma persaingan yang tak mungkin bisa dimenangkan musim depan Seiring dengan kedatangan Erling Haaland dan Julian Alvarez Ketertarikan Arsenal pernah diumbar oleh sang agen Marcelo Pettinati beberapa hari yang lalu Dan tanpa ragu ia berkata kalau proyek yang ditawarkan Arsenal berhasil memikat hati sang pemain Kami telah melakukan diskusi dengan Arsenal soal Gabriel Jesus Dan ya, kami menyukai proyeknya Ini kemungkinan yang serius jadi kami mendiskusikannya Pemain sudah, sekarang waktunya Arsenal menjajagi obrolan dengan Manchester City selaku pemilik sah Gabriel Jesus ESPN melaporkan kalau The Gunners telah melakukan kontak dengan The Citizens Dan terkejut dengan angka yang mereka patok Main City diketahui menginginkan uang sebesar 55 juta pounds untuk Gabriel Jesus Angka yang mungkin sulit buat masuk ke dalam anggaran belanja Arsenal Terutama kalau mereka gagal mendapatkan tiket bermain di Liga Champions musim depan Terlepas dari itu, Arsenal memandang harga 55 juta pounds yang dipatok main Chaser City Untuk pemain dengan sisa kontrak satu tahun seperti Gabriel Jesus tidak masuk akal Mereka pun berniat beralih ke alternatif lainnya Erling Haaland ke Liga Inggris Efeknya bakal mirip comeback Cristiano Ronaldo ke Man United Manchester City mendeklarasikan keberhasilan mereka Menggait penyerang fenomenal milik Borussia Dortmund Erling Haaland Dengan bergabungnya Haaland ke dalam squad Maka pem Guardiola kini mendapatkan striker tertajam di Eropa Ex-bekiri Man City, Nedum Onoaha Meyakini kedatangan Haaland bakal berdampak serupa dengan yang dialami Cristiano Ronaldo Kehadiran Haaland akan menghadirkan hype yang serupa Dengan yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo saat kembali ke Manchester United Pada musim panas 2021, Ronaldo memutuskan kembali ke Man United Usai ditembus 12 juta pounds dari Juventus Melihat dia datang ke Premier League, salah satu talenta muda terbaik di dunia Saya pikir itu adalah dorongan besar bagi Liga Inggris Dorongan besar ini menguntungkan bagi Premier League Sama seperti melihat Ronaldo kembali ke Man United di awal musim ini Pemain-pemain itu menjadi daya tarik dan perhatian Tidak hanya untuk tim tempat mereka bermain Itu karena begitulah mereka adanya Bagi Man City untuk bisa mendatangkan seseorang seusia itu Ada ruang baginya untuk berada di sana dalam waktu yang lama Karena dia masih sangat muda Seorang pemain berusia 21 tahun datang ke Liga Inggris Dengan kebisingan semacam ini di sekelilingnya Ini benar-benar luar biasa Ogah ke Manchester United Calvin Phillips pilih perkuat Man City Pemain tengah menjadi prioritas utama Manchester United di bursa transfer musim panas Mulanya mereka cukup sering dikaitkan dengan Declan Rice yang sedang bersinar bersama West Ham United Namun dari laporan yang beredar Manchester United tidak mau gegabah membeli Rice Karena harganya dipatok setinggi langit Mereka mengalihkan perhatiannya ke target yang lebih realistis Salah satunya Calvin Phillips Leeds United berada di ambeng jurang degradasi Mereka sedang menempati peringkat ke-18 Untuk bisa bertahan di Premier League The Weights harus mengalahkan Brentford Dan berdoa agar Burnley gagal menang atas Newcastle United Jika skenario paling buruk terjadi Yakni terdegradasi Leeds United bakal kesulitan mempertahankan pemain-pemain andalannya Artinya mereka harus siap melihat Phillips berganti seragam musim depan Phillips diketahui bisa didapatkan seharga 50 juta pounds Angka yang cukup realistis buat Manchester United Namun sayangnya sejarah rivalitas dengan Leeds membuat The Red Devil terancam gagal mendapatkannya Phillips dikenal sebagai pendukung setia Leeds Lahir dan besar di kota tersebut Dan menurut laporan The Mirror Gelandang berusia 26 tahun itu lebih memilih memperkuat Manchester City Ketimbang harus mengenakan jersey dari Devils Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.